Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak kembali lagi dalam pembelajaran daring kimia lintas minat Pada pertemuan kali ini, ibu ingin membahas mengenai sifat-sifat koligatif yang lain selain penurunan tekanan uap Kita selesaikan hari ini ya Nah, kemarin kan kita sudah membahas penurunan tekanan uap Sekarang kita bahas kenaikan titik-titik Atau delta tipik Maksud dari kenaikan titik-titik ini adalah Ketika zat terlarut ditambahkan kepada suatu pelarut murni Maka titik-titik dari pelarut murni tersebut akan mengalami kenaikan Nah, kemudian Titik-titik sendiri apa? Titik-titik adalah Suhu Pada permukaannya Seperti itu ya Ini adalah pengertian dari titik-titik Sekarang, rumus dari kenaikan titik-titik sendiri Ingat, kemarin kalau ada kata-kata kenaikan maupun penurunan Berarti disimbolkan dengan delta Kenaikan titik-titik simbolnya delta tb Delta tb rumusnya kb dikalikan molalitas Masih ingat rumus molalitas? Rumus molalitas adalah Masa terlarut per mr terlarut dikalikan 1000 per masa pelarut Jadi, rumus dari kenaikan titik-titik sendiri adalah Sama dengan kb dikalikan mt per mrt dikali 1000 per p Seperti ini ya Kemudian, untuk titik-titik larutan sendiri Berarti, titik-titik larut murni Karena mengalami kenaikan Jadinya ditambah delta tb Seperti ini Keterangannya, delta tb adalah Kenaikan titik-titik Satuannya, derajat celcius Ingat ya Kalau ada simbol delta Berarti, itu kenaikan atau penurunan Kemudian Tb sendiri adalah Titik-titik larutan Derajat celcius juga Tb 0 adalah titik didih pelarut murni Satuannya, derajat celcius juga Kalian harus ingat Kalau misalnya ada 0-0-nya Berarti, itu miliknya si pelarut murni Kalau tidak ada 0-0-nya Berarti, itu miliknya larutan Kalau ada simbol delta-nya Berarti, itu kenaikan atau penurunan Ingat ya, biar tidak bingung Kemudian, di situ ada Kb Kb adalah simbol untuk Kenaikan titik didih molal Jadi, ini merupakan suatu tetapan Yang khas untuk setiap pelarut Satuannya, derajat celcius per molal Kemudian Mt, itu masa terlarut Masa berarti satuannya dalam gram Mrt, itu masa molekul relatif terlarut Dan, T adalah masa pelarut Satuannya dalam gram juga Oke, kita langsung bahas contoh soal Oke, sekarang kita bahas soal yang pertama ya Di sini ada Sebanyak 20 gram urea MR-nya 60 Dilarutkan dalam 200 gram air Nah, berarti di situ Yang diketahui adalah Masa ureanya Urea zat terlarutnya Sebesar 20 gram Di mana MR-nya Sama dengan 60 Dilarutkan ke dalam 200 gram air Berarti, masa pelarutnya adalah 200 gram Tentukan kenaikan titik didih Dan titik didih larutan Di sini, ibu tambahi Yang diketahui KB dari air adalah 0,52 derajat celcius per molal Kemudian Titik didih air murni Adalah 100 derajat celcius Oke, kita kerjakan ya Yang pertama Kenaikan titik didih Kenaikan titik didih Rumusnya tadi KB dikalikan Masa terlarut Per MR terlarut Dikalikan 1000 per P KB-nya adalah 0,52 Masa terlarutnya 20 Per MR terlarutnya 60 Dikali 1000 Per P P-nya 200 Corat-corat ya Ini 1 Ini 3 Corat-corat lagi Ini 1 Ini 5 Berarti Delta Tb-nya Sama dengan 0,52 Dikali 5 Dibagi 3 Sama dengan 0,87 derajat celcius Kemudian yang B Titik didih Larutan Titik didih Larutan Atau Tb Rumusnya tadi Titik didih Pelarut murni Ditambah Dengan Berapa Kenaikannya Nah Jadi gini Anak-anak Nanti Untuk semua soal Apabila Pelarutnya Berupa air Titik didih Selalu 100 derajat celcius Jadi meskipun Tidak diketahui Di soal Kalian harus tahu Sendiri Kalau misalnya Titik didih Air adalah 100 derajat celcius Berarti disini Tb Nolnya Adalah 100 derajat celcius Ditambah Delta Tb-nya 0,87 derajat celcius Jadi Tb Atau Titik didih Larutannya Adalah 100,87 derajat celcius Seperti itu Sekarang Kita bahas Sifat Kolikatif Yang ketiga Yakni Penurunan Titik beku Maksud Dari penurunan Titik beku Sendiri Adalah Ketika Suatu Zat terlarut Ditambahkan Kedalam pelarut Murni Maka Akan menyebabkan Titik beku Dari pelarut Murni Tersebut Mengalami Penurunan Seperti itu Nah Kemudian Titik beku Sendiri Apa? Titik beku Adalah Suhu Yang ditunjukkan Ketika Zat dalam Wujud cair Mulai berubah Menjadi Wujud padat Seperti ini Pengertiannya Sekarang Untuk rumusnya Rumus dari Penurunan Titik beku Atau Delta DF Adalah KF Dikalikan Molalitas Dimana Molalitas Sendiri Rumusnya Masa Terlarut Per MR Terlarut Dikalikan 1000 Per Masa Pelarut Seperti ini Rumus dari Penurunan Titik Beku Rumusnya Sebenarnya Hampir sama Dengan Kenaikan Titik Titik Hanya Simbolnya Saja Yang berbeda Nah Kemudian Untuk Penurunan Atau Untuk Titik Beku Parutan Sendiri Rumusnya Titik Beku Pelarut Murni Dikurang Penurunannya Penurunannya Delta TF Gini ya Simbolnya Delta TF Itu adalah Penurunan Titik Beku Satuannya Derajat Celcius KF Adalah Tetapan Titik Beku Molal Satuannya Derajat Celcius Per Molal Kemudian TF Itu adalah Titik Beku Larutan TF Yang ada Embel Embel Nolnya Berarti Titik Beku Pelarut Murni Ingat Kalau kasih Embel Embel Nol Berarti Punyanya Pelarut Murni Kalau tidak Ada Embel Embel Nol Berarti Punyanya Larutan Kalau ada Tanda Delta Di depan Berarti Penurunan Atau Kena Ikan Kemudian Di situ MT Adalah Masa Z Terlarut Satuannya Dalam Gram MRT Adalah Masa Molekul Relatif Z Terlarut Dan P Adalah Masa Pelarut Satuannya Dalam Gram Oke Kita langsung Bahas Soal Soalnya Seperti Ini Sebanyak 9 gram Glukosa MR 180 Dilarutkan Dalam 500 gram Air Jika Tetapan Titik Beku Molal Air 1,86 Derajat Celcius Permolal Tentukan Penurunan Titik Beku Dan Titik Beku Larutan Jadi Di situ Yang diketahui Masa Terlarutnya 9 gram MR Terlarutnya 180 Masa Pelarutnya 500 Dan Tetapan Titik Beku Molal Atau KF 1,86 Derajat Celcius Permolal Nah Yang ditanyakan Yang pertama Penurunan Titik Beku Penurunan Titik Beku Itu Delta TF Rumusnya KF Dikalikan Molalitas KF 1,86 Molalitasnya Masa Terlarut Per MR Terlarut Dikalikan 1000 Per Masa Pelarut Berarti Ini 1,86 Dikali Masa Terlarutnya 9 Per MR Terlarutnya 180 Dikali 1000 Per P Masa Pelarutnya 500 Coret-coret ya 120 1 2 Coret-coret Lagi Dapat 1 10 Berarti Delta TF Tinggal 1,86 Per 10 Sama Dengan 0,186 Derajat Celcius Kemudian Yang B Titik Beku Pelarutan Berarti TF Titik Beku Larutannya Berarti Titik Beku Pelarut Murni Dikurang Besar Penurunannya Besar Penurunannya Delta TF Nah Disini Pelarut Murninya Adalah Air Titik Beku Dari Air Adalah 0 Derajat Celcius Ini Kadang Diketahui Kadang Enggak Kalau Enggak Diketahui Kalian Harus Ingat Sendiri Bahwa Titik Beku Air Murni Adalah 0 Derajat Celcius Kemudian Ini Dikurang Delta TF 0,186 Maka TF Sama Dengan Minus 0,186 Derajat Celcius Sekarang Kita lanjut Ke Sifat Koligatif Yang Keempat Tekanan Osmosis Tekanan Osmosis Adalah Tekanan Yang diperlukan Untuk Mempertahankan Kesetimbangan Kosmotik Antara Larutan Dan Pelarut Murni Yang terpisah Oleh Membran Semipermeable Seperti ini Rumus dari Tekanan Osmosis Sendiri Tekanan Osmosis Simbolnya Pi Sama Dengan Molaritas Dikali Tetapan Gas Umum Dikalikan T Pi Adalah Tekanan Osmosis Satuannya ATM M Adalah Molaritas Molaritas Kemarin Kita sudah Belajar Satuannya M Besar Nah Molaritas 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 Sendiri Kemarin Untuk Mencarinya Kita pakai Rumus Mol Per Volume Dimana Volumenya Harus Dalam Liter Seperti Ini kan ya Kemudian Mol Sendiri Kalau Kalau Misalnya Yang Diketahui Adalah Masa Dicari Dengan Rumus Masa Ber MR Ini Sudah Kita Pelajari Pada Pertemuan Pertama Nah Sekarang Lanjut R R adalah Tetapan Gas Umum Nilainya Dihafalkan Karena Tidak Selalu Ada Di soal 0,082 Liter ATM Per Mol Kelvin Ini Satuannya Kemudian T Adalah Suhu Satuannya Dalam Kelvin Ingat Satuannya Harus Dalam Kelvin Kalau Belum Dalam Kelvin Berarti Harus Diubah Dulu Semisal Yang Diketahui Dalam Derajat Celsius Berarti Suhu Dalam Kelvin Harus Dicari Dengan Rumus Suhu Dalam Derajat Celsius Ditambah 273 Oke Sekarang Kita Masuk Ke Contoh Soal Tekanan Osmosis Soalnya Seperti Ini Sebanyak 30 Gram Urea Dilarutkan Dalam 200 ML Air MR Urea Sendiri 60 Pada Suhu 27 Derajat Celsius Tentukan Besarnya Tekanan Osmotik Dari Larutan Urea Tersebut Kita Tulis Dulu Yang Diketahui Yang Diketahui 30 Gram Urea Berarti Di situ Masa Urea Masa terlarutnya 30 Gram Dan MR Ureanya Di sini 60 Dilarutkan Dilarutkan Dalam 200 ML Air Volumenya Adalah 200 ML Nah Dalam Perhitungan Molaritas Nanti Volumenya Kan Harus Dalam Liter Berarti Ini Kita Ubah Dulu Ke Liter Jadinya 0,2 Liter Pada Suhu 27 Derajat Celsius Suhunya 27 Derajat Celsius Kita Jadikan Ke Kelvin Caranya Dengan Ditambah 273 Sama Dengan 300 Kelvin Pertanyaannya Tentukan Besarnya Tekanan Kosmotik Jadi Kita Nyari P P Rumusnya Molaritas Dikalikan Tetapan Gas Umum Dikalikan Suhu Nah Di sini Molaritasnya Belum Ada Berarti Kita Cari Dulu Molaritas Itu Rumusnya Mol Per Volume Mol Sudah Ada Belum Belum Ada Berarti Kita Cari Mol Dulu Mol Sama Dengan Masa Per MR Masanya 30 MR 60 Jadi Nilai Mol 0,5 Mol Kemudian Kita Bawa Ke Sini Molaritasnya Mol 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 0,5 Volumenya 0,2 Liter Jadinya 2,5 Molar Setelah Ketemu Molaritasnya Langsung Kita Masukkan Ke Rumus Kita Tulis Lagi Rumus B Sama Dengan M R T Molaritasnya 2,5 Tetapan Gas Umum Adalah 0,082 Ingat Ini Dihafalkan Nilainya Dikalikan Suhunya 300 Galvin Jadi Hasilnya Adalah 61,5 Atm Seperti Ini Oke Kalian Pelajari Lagi Rumus Yang Berkaitan Dengan Sifat Koligatif Larutan Nah Untuk Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membahas Sifat Koligatif Larutan Elektrolit Sekian Pembelajaran Daring Kimia Lintas Minat Dari Ini Semoga Yang Ibu Sampaikan Bermanfaat Jangan Lupa Kerjakan Tugas Hari Ini Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh